Publik kembali dikejutkan oleh berita polisi tembak polisi setelah sebelumnya heboh kasus Verdi Sambo. Kali ini, peristiwa polisi tembak polisi terjadi di wilayah hukum Polda, Sumatra Barat. Menyikapi peristiwa tersebut, Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat usai menembak rekannya sesama polisi yaitu Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari. Suharyono menuturkan proses PTDH itu dipastikan akan rampung dalam pekan ini. Setelah proses selesai, Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan upaya-upaya tertentukan sampai saat ini, secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utup, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang dibuka tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. PTDH dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai tujuh hari ke depan saya sudah melaporkan kepimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu dua kali mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusia. Dan akhirnya juga dewas di tempat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.